47 kelompok nelayan di Provinsi Bengkulu akan menerima bantuan badan hukum yang akan dibagikan secara serentak oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu. Selain bantuan badan hukum, ada juga bantuan pengadaan alat tangkap seperti jaring, mesin tempel, untuk perahu yang masih dalam proses pengadaan. Sementara dijelaskan Safriandi, selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, juga ada menambahan bantuan untuk nelayan yakni bantuan pakan, bibit, dan bioflok yang saat ini masih dalam proses dengan anggaran total 1,6 miliar rupiah dan diharapkan tuntas pada Juli 2023. Untuk proposal bantuan yang masuk ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, saat ini ada sekitar 130 proposal, yang nantinya akan diusulkan ke dalam APBD Perubahan dan APBD Tahun 2024. Dari ratusan proposal usulan bantuan ini akan diseleksi berdasarkan kelompok nelayan yang aktif. Proses seleksi melibatkan POK Maswas atau kelompok masyarakat pengawas perikanan dan penyuluh yang ada di Provinsi Bengkulu. Badan hukum ini alhamdulillah clear, alhamdulillah sudah selesai, tinggal nanti akan kita kumpulkan, maka kita bagikan nanti acaranya selentak. Itu jumlah bantuan hukumnya kelompoknya berapa Pak? Kelompok bantuan hukum ini kurang lebih 47. Dian Maya Erika, RBTV, Pelaporkan.